Halo teman-teman baru kelar live Mata Najwa, saya mau bacain beberapa komentar yang masuk soal topik Mata Najwa malam ini terjerat pinjaman online. Ternyata memang banyak sekali teman-teman di sana yang pernah mengalami hal yang sama, apakah memang yang karena meminjam atau yang gak minjem tapi cuma kena getahnya, ikut-ikutan di teror gitu, karena apakah namanya sempat dijadikan penjamin atau bahkan tidak ada sama sekali cuma karena datanya bocor, jadi ada banyak sekali. Saya sering dapet orang lain yang ngutang SMS-nya ke gue, isinya mohon untuk pelunasan pinjaman atas nama si A, beritahu si A untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Ini juga seperti kejadian dengan Mbak Nafa Urbah yang tadi saya wawancara di Mata Najwa kalau teman-teman nyimak. Ada juga nih, halo tim Mata Najwa, saya juga ada yang WA nyuruh kasih tau teman saya untuk membayar pinjamannya, padahal teman saya gak ada utang ke mereka, gimana tuh? Ada juga yang pernah, saya pernah sampai sempat non-aktifin nomor sendiri gara-gara diteror terus. Siapa yang minjem, siapa yang diancem, tapi lama-lama mereka berhenti juga mungkin karena nomor selalu gak aktif, risih banget. Ada juga nih, walaupun udah terdaftar di OJK, tapi tetep aja gak aman, apalagi kalau udah lunas ditawarin minjem terus, sering nyepong telpon pula. Jangan lagi deh minjem uangnya, kitanya yang tambah rugi, lebih parahnya data kita bisa disalahgunakan. Dan ada banyak sekali curhatan-curhatan. Seperti yang tadi juga Mbak Jenny bilang, yang ngadu ke LBH Jakarta aja guys, itu ada 7.000. 7.200an, dan yang gak ngadu pasti lebih banyak lagi gitu, yang gak tau bahwa mereka bisa punya akses bantuan hukum ke LBH Jakarta. Jadi memang banyak banget ya? Banyak banget Kak, itu 7.200an itu data terakhir ya Kak, itu belum diupdate dengan data terbaru. Dan jumlah pengaduan yang masuk ke LBH Jakarta tuh berkembang ketika, semakin tinggi ketika pandemi terjadi. Gitu, karena gak ada solusi. Orang banyak di PHK, lalu kemudian hadirlah pinjaman online yang bisa menolong kebutuhan sehari-hari. Perusahaan gak rekrut orang baru, yaudah akhirnya jatuh ke aplikasi pinjaman online. Itu kan juga jadi masalah baru lagi ya. Oke, tadi tuh jadi di Eni Matanajo, teman-teman, saya sempat bilang bahwa LBH Jakarta tuh sebetulnya udah bikin bantuan hukum, self-help toolkit. Nah, ini nih, aku mau nunjukin, sebenarnya teman-teman juga bisa download ini ya, Meljeni. Betul, betul. Self-help toolkit, bagaimana Anda mengatasi permasalahan utang pinjaman online dan kekerasan berbasis gender online. Nah, ini ada. Jadi teman-teman bisa dapet detailnya di sini, tapi saya mau minta rangkuman dikit deh, tips-tips yang praktis. Kalau yang belum sempat download, tapi nanti juga harus. Jadi kalau kita jadi korban nih, di teror, itu baginya gimana ya? Yang pertama, dokumentasikan segala bentuk teror. Teleponnya kan bisa lewat telepon, lewat WhatsApp, atau bahkan sampai datang ke rumah. Nah, itu dokumentasikan. Kenapa penting untuk didokumentasikan di self-help toolkit? Ini dijelaskan sebenarnya. Supaya kalau teman-teman mau melakukan pelaporan pidana, polisi tuh selalu nanya buktinya mana? Walaupun beban pembuktian ada ke polisian, tapi buktinya mana? Nah, bukti-bukti itu bisa jadi bukti-bukti awal teman-teman ketika lapor ke polisian. Jadi ke WA-WA-nya itu semuanya di screenshot ya, WA-WA ancaman dengan kata-kata kasar itu. Aku tahu sebagian kasar banget itu di screenshot untuk jadi bukti. Kalau telepon juga direkam, kalau datang juga direkam. Direkam, difoto, direkam. Kalau perlu sampai kepada kontak si dep kolektornya di screenshot, gitu. Itu bisa jadi bukti, gitu ya. Tapi perlu kita balas nggak? Kalau di telepon, di WA, dibalas nggak? Atau nggak usah diangkat sama sekali? Di blok, gitu? Persoalannya, teman-teman pasti tahu. Selama ini, kalau direspon, dijawab, ada solusinya nggak? Nggak ada, gitu. Prakteknya adalah teman-teman respon itu. Cuma nambah stres, solusi nggak ada, gitu. Jadi baiknya jangan digubris sama sekali? Nggak usah digubris. Teman-teman langsung aja mengajukan restrukturisasi dan rescheduling, Kak, gitu. Di situ kita bikin panduannya sampai draftnya teman-teman bisa akses. Di situ teman-teman tinggal ganti detailnya aja, gitu ya. Restrukturisasi dan reschedulingnya. Lalu kemudian kirimkan ke aplikasi pinjaman online terkait. Datang langsung, minta tanda terima, atau kirimkan dengan mekanisme pengiriman per-tracking, gitu ya. Oke, dan itu kalau memang kamu udah berhubungan dengan si peminjam pinjual ini, itu kamu kirimkan ke mereka. Biasanya itu apa responnya setelah dikirimkan? Nih, gue udah masukin nih restrukturisasi dan rescheduling pinjaman online. Biasanya responnya apa? Kalau respon dari kolektor, biasanya mereka nggak nagi lagi. Karena si peminjam akan bilang, atau konsumen akan bilang, saya sudah mengajukan restrukturisasi dan rescheduling, urusan saya sudah ke perusahaan, tidak lagi ke kamu. Jadi sudah tidak lagi ditagihkan, biasanya. Dan biasanya juga kalau di restrukturisasi dan rescheduling, itu kan ditembuskan ke LBH Jakarta dan ke OJK juga. Jadi itu yang membuat debt collector tidak lagi menagih. Nah, biasanya pun juga karena itu ditembuskan ke kita, Kak. Jadi setiap bulan sekali itu kita recap. Setelah kita recap, kita kirimkan lagi ke perusahaan aplikasi pinjaman online-nya, kita tembuskan lagi ke OJK. Oke. Gitu. Kalau yang nggak minjem tapi jadi korban seperti tadi tuh, Nava Urba, atau banyak banget nih orang yang juga jadi korban, ditelepon-teleponin, padahal nggak tahu apa-apa, itu gimana? Nah, dari situ sebenarnya kita bisa lihat ada dua kemungkinan. Kebocoran data, atau patut diduga datanya sengaja dibocorkan. Nah, kalau udah kayak gitu, lapor polisi, solusi yang bisa dilakukan. Gitu. Tapi sekali lagi juga perlu ada tekanan kuat sebenarnya ke aparat kepolisian kita. Nggak semua aparat kepolisian kita tuh punya perspektif yang clear soal itu. Jawabannya, oh ini perdata, mbak. Ini masalah perdata, bukan urusan polisi. Itu banyak banget sih yang jawab kayak gitu. Oke. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, bisa download atau bisa unduh di Self-Help Toolkit, di Bantuan Hukum. Jadi, kalau teman-teman datang ke website-nya bantuanhukum.org.id, terus nanti di situ akan ada tautannya untuk bisa di-download, supaya lebih jelas untuk teman-teman yang jadi korban bencaman online ini. Thank you, Mbak Jenny. Sama-sama, kan, anak-anak. Terima kasih banyak. Thank you. Thank you, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.